Intro Video ini disponsori oleh Table Toys Hello guys, hari ini gue bakal main Solar Storm Seperti biasa, gue main sendiri cuma bakal setunjuk lo orang simulasi main bertiga Gue jadi pemain merah bersama pemain kuning dan biru Akan bekerjasama untuk mentransfer energi dari 8 ruangan di sekeliling luar pesawat Ke Energy Core sehingga bisa diaktifkan Dan kita akhirnya bisa menjauh dari matahari Sebelum pesawat kita terbakar dan nama kita hanya tinggal sejarah aja Udah selesai juga setupnya Kita mendapatkan 3 kartu masing-masing berhubung kita main bertiga 6 kerusakan awal juga sudah di-resolve Ada minor damage di Medical Bay, Repair Center Bridge dan juga Engine Room Plus 1 major damage, gak major juga sih ya Ada 2 spot yang damage di Mass Hall Dan ini ada 1 pawn pemain hitam berhubung dengan dari permainan ini Bakal gue pakai jadi pengingat siapa pemain aktifnya Dan karena ada di kartu referensi merah Itu berarti kita menjadi pemain pertama Langsung aja kita mengambil giliran dan melihat apakah kita bisa menyelamatkan pesawat ini Berserta semua crew yang ada di dalamnya Oke tujuan utama kita akan mentransfer energi Dan melihat ada kesempatan yang sangat bagus Langsung aja gue loncokin rencananya ya Sebagai aksi pertama Perhubung kita masih ada di satu ruangan Gue bakal ambil kartu metal ini dari pemain biru Aksi kedua Gue bakal naik ke atas ke crew quarters ini Dan sebagai aksi ketiga Gue bakal langsung transfer energi dari situ Dengan mendiskat 2 kartu metal Plus 1 kartu nanobots yang gue representasikan dengan kartu universal ini Dan bam kita sudah 1 per 8 jalan menuju kemenangan Kita jangan celebrate dulu Karena keadaan bisa berubah dalam waktu singkat Sekarang kita akan lanjut mengambil kartu Entah 1 dari display atau 2 dari deck Untuk saat ini gue gak mau ngambil kartu terlalu banyak ya Dengan demikian waktu bisa cepat habis Gue bakal kemana habis itu pertanyaannya Oh untuk men-transfer energi dari cargo hold Gue perlu nanobots Jadi gue bakal ambil itu aja Saat ini Dan lanjut di akhir giliran Gue bakal buka 1 kartu dari deck damage Kita start di level 1 Kerusakan terjadi di cargo hold Oke area itu masih aman jauh Dan sekarang lanjut ke gilirannya Pemain kuning Dia memiliki 2 nanobots Itu cukup yang Ya dia sudah punya semua kartunya yang diperlukan untuk Men-transfer energi dari engine room Tapi dia perlu memperbaiki spot itu Dan pemain biru punya data Mereka berdua masih di ruangan yang sama Oke lah sebagai aksi pertama Pemain kuning akan mengambil kartu data ini dari pemain biru Aksi kedua dia bakal bergerak ke engine room Aksi ketiga dia bakal langsung pakai datanya Untuk memperbaiki kerusakan di engine room Dan efeknya itu bagus ya Siapapun yang mengaktifkannya bisa menukar kartu dari tangannya Dengan kartu dari discard pal Kalau kalian ingat ada universal di discard pal That's really good Pemain kuning sekarang akan mengambil kartu Dia memerlukan energi untuk memperbaiki kerusakan di cargo hold Although kita punya energi sih ya Tapi daripada mengambil 2 kartu Untuk saat ini gue pengen slowdown lah ya Gantikan dengan nanobots Dan pemain kuning Kini akan membuat kerusakan Di medical bay Oh my Tapi itu udah bersama kita Mungkin kita bakal kesitu abis ini ya Dan biarkan pemain kuning yang menghandle cargo holdnya untuk saat ini Lanjut ke gilirannya pemain biru Dia mungkin bakal fokus untuk ke armory Karena di armory dia bisa melindungi ruangan lain Dan seingat gue Mesh hall itu kan belum muncul Bisa jadi dia muncul Oke lah Jadi Sebagai Asuransi Pemain biru akan Begerak Satu Dua Dan untuk aksi ketiga Berhubung armor ini fully functioning Dia akan menaruh 2 token proteksi Entah di 1 ruangan yang sama Atau di 2 ruangan berbeda Ini adalah nomor 1 dan nomor Nomor 2 lah ya Biar berurutan Satu dan dua Ya Kita mencegah lebih baik daripada mengobati Gue bakal taruh disini Dan yang satu Pastinya di mesh hall Karena mesh hall belum keluar tuh ya Sunlighter dia bakal keluar Dan Ya untuk Mode varian ini Supaya lebih menantang Gue gak boleh cek isi dari Discarpel deck damage Atau Deck resources sebenarnya Jadi gue gak bisa tau secara pasti Apakah ini Masih level 1 Kapan level 2 Level 3 nya Kan gue langsung Dan kartu ruangan apa saja Yang sudah keluar Untuk satu lagi Seingat gue medical bio Sudah keluar tau ya Jadi kita masih aman Sampai seenggaknya masuk level 2 Yang belum keluar itu Seingat gue engine room ya Dan pemain kuning kan Ingin memperbaiki ruangan Ingin meng-transform energy dari situ Jadi kita better make sure Tidak terjadi kerusakan Sehingga pemain kuning Masalah karena ruangan tersebut Sudah di-transform energy nya Mungkin kita bakal tunggu Sampai semua spot itu kosong Sehingga Sekali memperbaiki Semuanya pulih Karena itu lebih efisien Lanjut ke giliran kita Aksi pertama Aksi kedua Gue bakal diskret kartu nanobots ini Untuk memperbaiki kerusakannya Aksi ketiga Ya Tidak ada salahnya Gue scavenge Berubung gak ada aksi lain Yang lebih bagus Untuk dilakukan disitu Gue dapat angka 4 Jadi gue boleh ambil satu kartu Gue perlu metal Nice Gantikan oleh data Dan sekarang gue bakal ambil kartu Gue perlu data Untuk Mentransform energy dari medical bay Jadi gue bakal ambil itu aja Gantikan oleh energy Dan sekarang Yang ke giliran Gue bakal Buka kartu dari deck Mesh hall Ya Pilihan gue sangat tepat Pilihannya pemain biru Although sebenernya Semua gue yang kontrolnya Karena kita satu tim juga Jadi Mesh hall aman Bisa mengantisipasi damage Yang akan terjadi Token proteksinya terdiskat Dan tidak ada cube Yang terimove dari situ Nice Lanjut ke gilirannya pemain kuning Dia sudah in position Untuk Mentransform energy dari situ Dengan mendiskat Dua kartu nanobots Dan satu kartu universal Yang dirubah menjadi Metal Dengan demikian Bam Kita sudah seperempat jalan Menuju kemenangan Yeay Itu tadi Baru aksi pertama Aksi kedua Berhubung sudah fully functioning Dari tadi sih ya Pemain kuning akan mengaktifkan efeknya Yaitu menukar kartu dari tangannya Dengan kartu dari disk kapal Tentu saja dia akan mengambil universal ini Dan Untuk aksi berikutnya Dia sih berharap Pengen mengaktifkan engine roomnya lagi ya Supaya dia mendapatkan lebih banyak kartu universal Dia bakal Pas Untuk aksi ketiganya Dia bakal simpan Jadi di giliran-giliran berikutnya Dia bisa melakukan Aksi bonus Sekarang Pemain kuning akan mengambil kartu baru Pengen diperlukan Untuk memperbaiki bridge Dia membutuhkan nanobot Jadi dia bakal ambil itu aja Loh kayaknya gak bakal tahan lama juga sih ya Ini bakal ditukar menjadi universal juga We'll see Di akhir gilirannya Pemain kuning akan membuka kartu Kayaknya masih level 1 sih Ingat gue sih ya Nah yaitu engine room Oke untung aja Ada token proteksi disitu Pilihan gue Top top Marco top Gue gak tau Sisa berapa lagi Karena level 1 yang belum terbuka Seenggaknya kita bisa mengantisipasi semuanya Sampai di awal gilirannya pemain biru Semua token proteksi yang masih ada Di pesawat akan terdiskat Tapi untungnya tidak ada Jadi nice Semua proteksi tersebut Melakukan bagian mereka dengan baik Dan gue rasa Berhubung armor ini masih fully functioning Dan pemain biru masih disitu Aksi pertama Dia akan kembali mengaktifkannya Dan menaruh 2 token proteksi lagi Satu definitely bakal ditaruh di armor Karena seinget gue Kartu armor di level 1 itu belum keluar Dan untuk satu lagi Gue gak tau dimana ya Bridge gue lupa udah keluar atau belum Oh belum keluar Karena kita tau di setup tadi kan Ada satu kerusakan yang memang sudah terjadi di bridge Jadi gue bakal cover itu juga Sorry Pemain biru bakal cover itu juga So Kartu 1 dan 2 Untuk aksi kedua Dia bisa lakukan ini lagi Dan melindungi lebih banyak ruangan sih ya Kalau dia mau Kayaknya itu yang terbaik lah Berhubung masih disitu juga Aksi kedua Dia bakal ambil 2 tokennya lagi Dan menaruhnya di Mana kah yang akan segera diperbaiki ya Kita kan udah siap-siap Pengen memperbaiki medical bayi Jadi kita gak mau terjadi kerusakan lebih lanjut disitu Satu lagi Ruangan cargo hall juga Agak gak accessible Jadi gue bakal lindungi ini Mungkin untuk saat ini I don't know Itu yang terbaik atau enggak Pemain biru baru melakukan 2 aksi Dan untuk aksi ketiga Dia masih perlu mengumpulkan bahan Untuk men-transfer energy dari sini Jadi dia bakal scaven saja Untuk aksi terakhirnya Hopefully dia mendapatkan Angka 6 Itu yang terbaik Kita satu tim ya Ingat gak ada sikut-sikutan 2 Sayang sekali Angka 2 tidak menghasilkan apa-apa Dan giliran terakhirnya Pemain biru terbuang sia-sia Tapi sekarang dia boleh mengambil kartu Dan ada nanobot disitu Dia bakal ambil aja Digantikan oleh data Nice Dan kita bakal Pemain biru akan lanjut ke fase damage Membuka kartu dari deck damage Itu adalah repair center Dari 4 token proteks yang kita taruh Repair center gue lupa Kalau itu belum muncul Oh my god Oke lah It is what it is Lanjut ke giliran kita Kita udah memiliki 1 metal Diperlukan untuk Sepenuhnya memperbaiki Medical bay Dan itu pun juga aman Sampai awal gilirannya Pemain biru So that's nice Kita masih memerlukan Satu energi Jadi Yang terbaik bisa dilakukan Sebagai aksi kedua Adalah scavenge Yalah Kemungkinannya 60% kok berhasil Dan ternyata kita Mengocok yang 30% itu So untuk aksi ketiga Gue bakal simpan aja kali ya Berhubung nanti kan Setelah ini Gue bakal dapat kartu juga Dari display Gue bakal pas Menyimpan token aksi ini Dan lanjut ke fase 2 Gue bakal ambil kartu Energy tentunya Untuk siap-siap Memperbaiki medical bay Digantikan oleh Kartu data Sekarang kita akan buka Kartu seharusnya Masih level 1 ini Armory Ya kita sudah melindungi Armory Karena kita sudah Mengantisipasi semuanya Kita seakan-akan bisa Melihat ke masa depan Although bukan sih ya Kita kayak sejenis deduksi Gitu jadinya Lanjut ke gilirannya Pemain kuning Dia juga sudah In position Untuk memperbaiki bridge Jadi aksi pertama Aksi kedua Dia bakal discard Kartu nanobot ini Dan membuat bridge Jadi fully functioning Sebagai efeknya Dia bisa melihat 3 kartu teratas Dari deck damage Dan mengaturnya Sesuai posisi yang dia mau Cuman gue rasa Itu belum terlalu Necessary lah Itu tadi aksi kedua ya Dia bergerak Aksi pertama Aksi kedua Dia repair Aksi ketiga Dia bakal coba Untuk scavenge aja Berharap mendapatkan data Karena itu diperlukan Untuk men-transport energy Dari bridge Dia mendapatkan Angka 6 That's really nice Jadi dia boleh mengambil 2 kartu Yang pertama pasti data Digantikan oleh Energy That's really perfect Dia bakal ambil itu Itu tadi baru aksi ketiga kan ya Kalau gak salah Untuk aksi keempat Dengan mendiscart token aksi ini Langsung aja lah Sebelum kan hantam Pemain kuning akan Men-transport energy dari bridge Dengan mendiscart 1 kartu data 1 kartu energy Dan 1 metal Yang digantikan oleh Kartu universal ini Nice Kita sudah 3 per 8 jalan Menuju kemenangan ya Kita tetap harus celebrate Each step that we take Supaya kita semakin termotivasi Sekarang Pemain kuning akan lanjut Ke fase resource collection Dia tentunya akan mengambil Kartu universal yang tersedia di display Digantikan oleh data That's really cool Lanjut Dia akan membuka kartu Dari deck damage Ternyata itu adalah bridge Kita sudah tahu itu terjadi Dan kita sudah mengantisipasi Kerusakan yang akan terjadi So That's nice Lanjut ke gilirannya Pemain biru Semua token proteksi Yang masih ada di display Akan terdiskat Di Pelindungan di Cargo Hold Dan Medical Bay Bukan terbukti ya Tidak terlalu membantu Tapi Ya memang kayaknya Pemain biru itu jadi Kuriti Kru di pesawat inilah Tugas dia itu Hanya melindungi Spot-spot tersebut Jadi untuk 2 aksinya Sekali lagi Dia akan menaruh 4 token proteksi Di 4 ruangan terpisah Kayaknya itu yang lebih aman Yang menyebar Supaya tidak jadi kerusakan Untuk yang pertama Pastinya armory Yang berikutnya Medical Bay Kayaknya sih kita Udah mau masuk level 2 sih ya Jadi gue bakal lindungi Medical Bay Gue bakal lindungi Repair Center Karena Repair Center Itu yang creepnya paling sedikit Gue bakal lindungi Cargo Hold Aja lah mungkin untuk saat ini Itu tadi baru 2 aksinya Pemain biru Dan untuk aksi ketiga Apalagi yang bisa dia lakukan Dia masih kurang 1 Apa ini namanya Metal ya Ya lah Dia bakal scavenge aja Hopefully bisa dapet metal Hopefully bisa ambil kartu lah Lebih tepatnya Angka 4 Jadi bisa ambil kartu Dia bakal ambil 1 kartu dari deck Ternyata bukan metal Jadi dia masih harus menunggu Untuk bisa men-transform energy Dari armory Tapi It is what it is Sekarang Pemain biru akan mengambil kartu Apakah dia memerlukan banyak data Iya ya Dia perlu banyak data Untuk bisa ke Mesh Hall ini Mesh Hall Gue mestinya proteksi ini tadi Oke lah Berhubung Gue juga belum buka kartu damage Gue bakal ubah rencana gue Gue gak jadi melindungi Cargo Hall Dan gue bakal pindahkan ke Mesh Hall ini Karena Oke lah Ini gue gak tau Kinda cheating atau enggak Seenggaknya gue asum sih Kalau gue belum buka kartu damage Itu masih diizinkan Untuk mengandu aksi gue Pemain biru akan mengambil 2 kartu dari deck Tidak ada metal sama sekali Pink Ya kita masih punya waktu Seenggaknya lah Kita sudah menaruh token proteksi And that's nice Lanjut pemain biru akan membuka kartu damage Dari deck Itu adalah medical bay Aman Dan juga Crew quarters Tidak aman Tapi gak apa-apa Itu cepat sekali untuk dipulikannya Lanjut ke giliran kita Kita sudah memelukan semua yang kita perlu Oh Bentar-bentar-bentar ya Di awal giliran kita Karena ruangan ini fully functioning Efeknya aktif Take 2 action tokens When starting in this room That's really cool Aksi pertama Gue bakal discard 3 kartu ini 1 data Dan 2 energy Untuk men-transfer energy dari situ Sehingga Kita sudah setengah jalan menuju kemenangan 4 ruangan lagi Itu tadi baru aksi pertama Aksi kedua Gue gak punya kartu Soalnya gue mesti start ambil kartu Dan untuk memperbaiki kuatitas Gue perlu data tau Jadi Yaudah lah Aksi kedua Aksi ketiga Gue bakal scavenge Dapat angka 2 Aksi ke Tadi kan aksi pertama Aksi kedua Aksi ketiga Aksi keempat Pakailah Masih banyak token aksi Scavenge lagi Angka 3 Masih bisa untuk mendapatkan 1 kartu Gue bakal ambil aja Nanti kan Tadi kan 1 2 3 4 Dan aksi kelima Gue bakal discard data ini Untuk memperbaiki semua spot kosong yang ada disitu Berhubung energy sudah ditransfer Perbaikan Jadi lebih efisien Nice Nah kita bakal Oh gue udah discard token ini Belum ya Kayaknya belum deh kan Gue tadi ambil 2 giliran bonus Tuh ya Belum Gue belum discard soalnya Sekarang barulah gue ambil kartu Gue perlu energy untuk memperbaiki kerusakan di cargo hold Dan saat ini gak ada Kayak lah Kayaknya gak ada masanya Gue ambil 2 kartu Dapat energy dan nanobots Ya itu 2 hal yang diperlukan Untuk bisa memperlancar progres kita disitu Lanjut Buka kartu dari deck Itu adalah crew quarters Ya baru saja kita perbaiki The mess hall Untung saja kita lindungi dengan token proteksi ini Lanjut ke gilirannya pemain kuning Aksi pertama Aksi kedua Dia bakal discard kartu universal ini Melihat Rakan-rakannya punya banyak energi Dia bakal tutupin spot nanobot Dia memerlukan 2 data Yang kebetulan dua-duanya ada di display Jadi sebagai aksi ketiga Pemain kuning akan Scavenge Berharap mendapatkan Angka 345 Syukur-syukur 6 5 Jadi dia akan mengambil 1 kartu data Digantikan oleh metal Dan untuk fase berikutnya Dia akan mengambil kartu bahan lagi Dia akan mengambil data Atau dia mau mengambil 2 dari deck Gak lah Dia mau hemat waktu Efisienkan waktu dengan mengambil data aja Gantikan oleh data lagi Untung aja gak ambil dari deck Lanjut pemain biru akan membuka kartu damage Itu adalah bridge Tidak masalah Karena energi sudah ditransfer dari situ Dan juga armory Tapi armory dilindungi Jadi that's nice Ini gak aman Ini gak aman Ini gak aman Udah ya tinggal 3 ruangan ini Ashley bakal mengambil kartu metal Data-data Data-data kita gak perlu data terlalu banyak Dan ku kuatnya sebelum terlalu penting untuk diperbaiki Aksi pertama Aksi kedua Bakal taruh kartu Diskart kartu energy Untuk memperbaiki kerusakan terakhir Sehingga cargo hold fully functioning Efeknya adalah Bisa melihat 5 kartu teratas dari deck Ya Why not Sebagai aksi ketiga Gue bakal Lihat 5 kartu teratas Dan siapa tau Kalau ada universal Gue bakal taruh diatas Ada universal Dan gue perlu metal juga Gue bakal taruh ini diatas Dan sisa data juga lah boleh Eh jangan data Data kan ada di display Gue bakal pasang energi aja Dan itu adalah aksi ketiga Apakah gue mau pakai aksi keempat Enggak lah Karena kita udah tau Bakal dapat kartu yang kita perlukan Jadi lanjut ke fase berikutnya Gue bakal ambil 2 kartu dari deck Udah tau 1 kartu universal Dan 1 kartu metal Itu yang diperlukan Untuk memperbaiki cargo hold Dengan syarat Tidak terjadi kerusakan disini Kalau demikian Gue mesti ambil kartu baru Untuk memperbaikinya Tapi untuk saat ini Kita bakal buka Kartu dari deck damage Terjadi kerusakan di engine room No big deal Dan juga di medical bay No big deal juga We're doing great so far Lanjut ke gilirannya Pemain kuning Dia ada dimana Ada disini Dan dia memilukan Banyak sekali energi Dia bisa mengambil energi Dari pemain biru Yang ada di sebelahnya Dia bakal kesini aja 1 Aksi kedua Dia bakal ambil 1 energi Dari pemain biru Berhubung Pemain biru Cuma perlu 1 energi Untuk mentransfer energi Dari amor itu Dan untuk aksi ketiga Mendingan langsung aja Ambil energi kedua Dari pemain biru Itulah gilirannya Pemain kuning Jadi nanti dia bakal ke mess hall Baru memperbaiki kerusakan disitu Sekarang Pemain kuning Akan mengambil kartu Dia bisa mengambil data Atau data Kita Merefisienkan waktu Ambil 1 kartu aja Digantikan oleh energi Mana sih Elemen-elemen yang lain Kita itu punya metal Dan nanobots Dari tadi Muncul cuma 2 warna Itu doang sih Lanjut ke fase damage Pemain kuning Akan membuka kartu Dari deck Masih level 2 Terjadi kerusakan di bridge Wow Sudah mulai perlu diperhatikan Plus di cargo hold Aduh Baru saja Mau di transfer energinya Itu yang gue maksud Tapi ya kita berhasil Menangkal 1 damage Itu udah cukup bagus lah Lanjut ke gilirannya Pemain biru Semua token proteksi Yang masih ada Akan terdiskat Tapi Ya itu akan segera kembali Udah tau kan ya Pemain biru itu Tugasnya cuma Melindungi aja Kita gak mau terjadi kerusakan Di bridge Kita tidak mau terjadi kerusakan Di mess hall Kita tidak mau terjadi kerusakan Di armory Dan kita juga tidak mau Terjadi kerusakan Di cargo hold Although cargo hold Seingat gue di level 2 ini Udah muncul 2 kali Jadi Oh tapi deck Level 3 juga udah Mendekat Pasti bakal muncul lagi lah Oke Untuk saat ini Itulah 2 aksi pertamanya Pemain biru Untuk aksi ketiga Dia bakal Transfer energy Dari armory Dengan mendiskat kartu Metal Metal energy Dan nanobots Keliatan kan ya Sorry kalo gue tadi Lihatnya kayak gini ya Metal energy Nanobots Bam Ruangan kelima Sudah di transfer energinya Sisa 3 ruangan lagi Terus 1 orang bakal Kembalikan energy Mengaktifkan efeknya Kita menjauh dari matahari Dan selamat Main biru akan simpan Aksinya yang terakhir ini Dan untuk fase berikutnya Dia akan mengambil Kartu energy Gantikan oleh kartu energy juga Lanjut buka Dari damage Repair center Gue udah tau kan ya Ini bukan ide yang bagus Sebenernya Untuk membiarkan Repair center Vulnerable Terjadi kerusakan Di repair center Dan juga terjadi kerusakan Di engine room This is not good bro Lanjut ke gilirannya Pemain merah Yaitu kita maksudnya Gue masih kesitu Tapi maksudnya Gue gak bisa cepat-cepat Kesitu Oh my Ini satu kesalahan fatal Sebenernya sih Gue perlu energy Untuk bisa menambal Dan men-transfer energy Dari cargo hold Jadi untuk saat ini Gue bakal scavenge dulu Dapat angka 1 Saya sekali Aksi kedua Scavenge lagi Dapat 4 Jadi gue bakal Bersatu katu energy Aksi ketiga Gue bakal Pakai discard energy ini Untuk Memperbaiki cargo hold Sepenuhnya Dan untuk aksi terakhir Ya Gue bakal Remove Eh remove lagi Apa namanya Transfer energy dari cargo hold Dengan menggunakan Universal Yang menggantikan Posisinya Apa ini Data Metal Dan juga Nanobots 3 per 4 jalan Menuju kemenangan Akankah kita berhasil Melewati Kartu-kartu berikutnya Oh my Eh Btw tadi itu Udah makan aksi keempat ya Sekarang kita akan ambil kartu Gue perlu 2 kartu Untuk saat ini Hopefully Tidak ada repressenter Kalau ada repressenter Kita kalah deh Oh Masih level 2 Jadi repressenter Masih belum Di target Dalam waktu dekat Armory Untungnya ada token proteksi Di situ Dan juga mesh hall Ada token proteksi juga Nah Pemain kuning sekarang Dia harus fokus ke repressenter lah Aksi pertama Aksi kedua Dia akan memperbaiki Satu spot Minimal satu spot Di situ Di perbaiki Sudah aman lah ya Sayangnya dia tidak memiliki Yang lainnya Dan tidak ada para pemain lain Yang memiliki kartu yang cocok Untuk memperbaiki spot itu juga Aksi ketiga Aksi ketiga Dia bakal scavenge aja Mungkin Dia mendapatkan Akal lima Jadi boleh mengambil kartu Dia gak perlu data tambahan Dia bakal ambil kartu dari deck Metal Itu hanya diperlukan Untuk perbaiki kerusakan Di situ Tapi sayang sekali Pemain kuning sudah Kehabisan aksi Dia akan mengambil kartu Dia bakal ambil kartu Dua kartu aja lah Dari deck Dia kebanyakan data Dia bisa buang kok Beberapa Ah Metal lagi Dia bakal buang datanya lah Punya 4 data Gak perlu membantu kok Lanjut ke fase damage Kita akan lihat Terjadi kerusakan Di crew quarters Armory Dan juga cargo halt Tapi ada token proteksi So that's nice Lanjut ke gilirannya pemain biru Semua proteksi yang ada Bakal terdiscut Oh hanya ada satu yang tidak Menangkal bahaya nyata Dan Kalau mau mengaktifkan armory Pemain biru harus menambalnya Untungnya dia memiliki data Jadi dia bakal discut Sebagai aksi pertamanya Satu data Sehingga armornya kembali full functioning Untuk aksi kedua dan ketiga Melakukan tugasnya yang sangat bagus Terus dia akan menaruh token proteksi Tentunya di spot-spot yang Lagi rawan Dimana aja itu ya Ini kan agak Jauh dari akses Mass hall Masih aman Repair center Armory sendiri Kayaknya untuk saat ini Belum perlu dilindungi Mass hall Karena kita pengen Mentraspainerji dari situ Dan juga Engine room Atau crew quarters ya Karena dua-duanya ini Sama-sama rawan Kayaknya engine room aja lah Gue gak tau lah Apakah itu pilihnya terbaik Atau enggak Tadi baru aksi ketiga ya Kalau mau pemain kuning Eh pemain biru Bisa memakai aksi keempat Untuk pergi ke sini Dan memperbaiki kerusakan Di mass hall Enggak lah Dia bakal simpan dulu Melihat situasi dan kondisinya Untuk fase dua Pemain biru akan mengambil Kartu data Gantikan oleh metal Kita akan lanjut Kartu level tiga berikutnya Adalah engine room An engine room Oke untung aja kita lindungin Token proteksinya terdiskat Armory Hilang satu cube Dan juga cargo hold Hilang satu cube Cuman itu gak terlalu masalah Gak kritis Lanjut ke giliran kita Kita mau kemana tadi ya Gue bakal turun Aksi pertama Aksi kedua Gue bakal diskat kartu data ini Untuk sepenuhnya Meripair Engine room Karena ruangan tersebut Sudah ditransferin dari sini Untuk aksi ketiga Apakah gue pengen simpan Karena kan gue gak bisa Transfer kartu ke pemain lain Oke lah gue bakal simpan aja Untuk saat ini Dan melihat kondisi Sekali lagi Apa yang diperlukan ya Kita semua gak ada yang punya Nanobots Dan Nanobots hanya ada disini Dan deck sudah semakin nipis Gue gak mau ambil kartu Banyak-banyak dari situ Yalah gue bakal ambil metal aja Untuk saat ini Berharap Nanobot muncul Iya Mesti ya gue ambil dari deck Ternyata Lanjut Buka kartu damage Muncul Serangan di bridge Tapi ada token proteksi Repair center Ada token proteksi juga Dan crew quarters Sudah semakin Kritis juga Satu kali lagi Kena hantem Habis kita Lanjut ke gilirannya Pemain kuning Dia yang belum punya Nanobot cukup Untuk ini Tapi dia juga pengen Melindungi crew quarters Oh my god This is really Tough Ini lebih penting ya Karena Bisa jadi crew quarters muncul Di aksi pertama Aksi kedua Aksi ketiga Dia bakal diskat satu Data Atau satu metal ya Dia bakal diskat satu metal Karena metal gak terlalu Diperlukan di Keuangan yang lainnya Dengan demikian Karena Energy sudah Ditransfer dari situ Satu kartu cukup Untuk menutupi semua Spot yang ada Nice Udah aman sekarang ya Yang kritis Tinggal Percenter dan juga bridge Dan pemain kuning Akan mengambil satu kartu Dia akan mengambil Nanobot for sure Atau dia mau Tindakan nanobot Untuk temennya Enggak Diambil aja Untuk dirinya sendiri Gantikan oleh metal Lanjut ke kartu berikutnya Terjadi kerusakan Di medical bay Di cargo hold Dan juga di mess hold Tapi ada token proteksi Nice Jut kegilirannya Pemain biru Semua token proteksi Sudah habis Dari supply Tapi akan segera Ditaruh lagi Pertama-tama Pemain biru Sekali lagi Harus memperbaiki Armorinya Dan untuk aksi kedua Dan ketiga Ya ambil lagi Semua token proteksi Yang ada Kali ini yang layak Dilindungi adalah Tentu saja Medical bay Perlu gak ya Gak tau Armorinya gak perlu Dilindungi Yang pasti repair center Mess hold Tinggal dua ruangan ini kan Dan juga Cargo hold Karena kita kan bakal Fokus ke arah bawah Oh masih ada satu lagi Toh medical bay Atau bridge ya Gue lupa sih Medical bay udah muncul Bridge kayaknya Belum ada muncul ya Gue bakal taro disini aja lah Oke Itu tadi baru tiga aksi Kalau mau Aksi keempat Kemana kasih Pemain biru akan pergi Dia bakal berkunjung ke mess hall Mungkin Oke dan untuk Aksinya dia akan Eh untuk mengambil kartu Dia akan mengambil data Digantikan oleh metal Dan sekarang Dia akan buka Kartu dari Damage Bridge Ya kita telah melindunginya Engine room Satu kerusakan That's not big deal Dan crew Quartus baru saja Untung ajakan kita Sempat memperbaikinya Nah lanjut ke Giliran kita Kita perlu kesini ya Tapi gue juga perlu Lindungin bridge Satu Gue bakal diskat Kartu universal ini Dua Dan tiga Gue ketemuan di Mess hall aja Supaya bisa membantu Si pemain biru Untuk aksinya Gue bakal ambil Dua kartu dari deck lah Berharap dapet sesuatu yang bagus Nanobot Itu yang gue perlukan Oh enggak juga ya Nanobot diperlukannya disini Soalnya Oh my Lanjut buka kartu Ini adalah kartu terakhir Mulai sekarang Mulai gilirannya pemain kuning Kita bakal koncok dadu Dan kartu bahan akan semakin Banyak terdiscut Oh my Medical bay Gue underestimate ya Tapi udah Gak ada ruangan lagi Yang bakal terkena damage Kita cuma terkena damage-nya Yaitu kekeluangan bahan Repair center Aman karena Apa Ada token proteksinya Armory Doesn't matter Untuk saat ini kita survive Kita cuma perlu Menyelesaikan permainan ini Sebelum deck bahan abis Ya Kita bisa Harus bisa Lanjut ke gilirannya pemain kuning Dia ada disini Gak perlu takut kerusakan ruangan Jadi dia bakal fokus Untuk memperbaiki Repair center Satu Dua Dia bakal discard metal Tiga Ya Tuh lagi giliran dia Dia bakal ambil Kartu Baru Dia gak mau ambil kartu Banyak-banyak ya Jadi dia bakal ambil metal aja Sekalipun tidak Membantu Universal Oke Itu bakal diambil sama pemain lain Sekarang Karena hull bridge Kita bakal koncok dadu Aduh Aduh Kita justru pengen angka rendah Pas saat hull bridge ini ya Karena yang muncul angka 5 Kita bakal discard Tiga kartu teratas Hopefully bukan kartu universal Satu Dua Tiga Ya gak ada kartu universal Metal-metal gak terlalu penting juga Lanjut ke gilirannya pemain biru Semua token proteksi Yang masih ada di pesawat Akan terdiscard Cuma kita tidak memulukannya lagi Dan sekarang kita akan fokus Untuk menyelesaikan Pentransferan energi dari mesh hull Jadi aksi pertama Pemain biru akan mendiscard Energi Membuat mesh hull ini Fully functioning Dan untuk aksi berikutnya Dia bisa ambilin kartu-kartu Dari pemain kuning Siap hubung lagi ada di mesh hull Aksi kedua Dia bakal aktifkan mesh hull Dan mengambil kartu data ini Dari pemain kuning Karena dimanapun berada Bisa ditarik ya Aksi ketiga Pemain biru akan mengaktifkannya Sekali lagi Untuk mengambil kartu energi ini Dari pemain kuning Dan untuk aksi keempat Dengan menggunakan token ini Dia akan segera mendiscard Dua data Dan juga satu energi ini Dan men-transfer energi Dari ruangan ke delapan Oh my god This is getting really tight Kartunya sudah semakin menipis Dan sekarang Pemain biru harus mengambil kartu lagi Dia mau biarkan kartu ini untuk Diambil aja lah Sekarang hull bridge Empat Kita akan mendiscard Dua kartu teratas Oh my Kenapa universalnya terbuang semua This is getting tough Giliran kita Kita bakal membantu pemain kuning Satu Dua Tiga Dan gue punya aksi keempat Oh pemain kuning perlu energy Aksi keempat Oper energy ke pemain kuning Karena kita ada di ruangan yang sama Nice Sekarang gue bakal ambil kartu Dari display Gue bakal ambil energy aja Supaya ada variasi Hull bridge lagi Kocok Kocok Satu Yang akan bergerak ke energy core Aksi ketiga Aktifkan energy core nya When all rooms have Diverted power Get here and use one action To reactivate the energy core Demikian Pesawatnya mendapatkan energy Untuk bisa keluar menjauh dari matahari Dan kita selamat dari kebakaran Yang cost our lives Yeay This is really intense ya Banyak sekali hal yang bikin menegangkan Tapi untungnya We pull everything through Dan itulah One full playthrough Main solar storm botiga Semoga dengan menonton video ini Kalian lebih mengerti Bagaimana cara mainnya Kalau sampai kalian masih ada pertanyaan Kalian boleh post di komen di bawah Gue bakal jelasin semaksimal mungkin Tapi untuk saat ini Sekian dulu dari gue Bye Sampai jumpa di video berikutnya Keep board gaming Sub indo by broth3rmax